Halo Pemirsa, berjumpa dengan saya Dinda dalam Bialo Esklusif. Kali ini kita membahas sebuah tema mengenai komitmen melayani kesehatan masyarakat. Dan di sebelah saya sudah ada Ibu Susi Rawati, selaku Direktur RSUD KRMT, Wongso Negoro Semarang. Halo Ibu, apa kabar? Kabar baik. Sehat ya Ibu? Sehat selalu. Oke Ibu, RSUD ini kan berubah nama nih Ibu, ada makna sendiri gak sih Ibu dari perubahan nama itu sendiri? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, selama ini rumah sakit kita, RSUD di kota Semarang dulu namanya, belum mempunyai makna yang khusus. Kemudian wali kota maupun dari DPR mengatakan rumah sakit kita harus mempunyai makna. Jadi biar ada sesuatu yang membuat kita menjadi improve, berkembang, dan terinovasi. Kemudian kami juga sudah mencari beberapa nama, akhirnya kita menemukan seorang sosok pahlawan yang memang patut untuk kita angkat menjadi nama sebuah rumah sakit. Jadi, Mr. Wongsonegoro itu adalah gubernur pertama di Jawa Tengah, kemudian beliau juga ikut andil cukup besar dalam perebutan pertempuran lima hari kota Semarang yang waktu itu tanggal 15 sampai tanggal 19 Oktober 1945. Asas-sasar inilah nama rumah sakit kita menjadi rumah sakit Wongsonegoro. Karena kita ingin menghormati pahlawan yang memang mengilhami kita, memotivasi kita, kita untuk jadi berkembang dan tentunya melayani masyarakat sebaik-baiknya. Oke, Bu, sesuai tema nih, Bu, komitmen melayani kesehatan masyarakat. Apa sih, Bu, komitmen dari RSUD, KRMT sendiri untuk melayani masyarakat dengan prima, Bu? Ya, tentunya kita untuk berkomitmen melakukan pelayan terbaik, tidak hanya sekedar kami mengatakan pelayan saya terbaik, tapi harus ada bukti. Ya, itu kita akreditasi dengan lulus paripurna, itu suatu hal yang luar biasa. Dengan berintang lima kita sudah diakui secara nasional maupun internasional karena yang mensurvey atau yang mengakreditasi ini adalah sudah berkolaborasi dengan internasional. Jadi, eskua. Kemudian, tentunya kita juga ada indikator-indikator yang menyebabkan kita menjadi pilihan. Jadi, kita pada beberapa waktunya lalu mendapat penghargaan dari Bapak Menteri Apatah Negara, jadi sebagai pelayan publik terbaik se-Indonesia. Oke, ada prestasi juga ya? Ada prestasi. Kemudian, kami juga mendapat penghargaan dari Indonesian Improvement sebagai RSUD KMT Wong Sanagoro sebagai the best hospital with service excellence of the year tahun 2017. Namun demikian, kita tidak hanya berbangga dengan predikat-predikat tadi, kita tetap bagaimana menjadi seorang pelayan. Komitmen kita adalah pelayan. Melayani masyarakat yang membutuhkan tentunya. Itu adalah tujuan kami. Bagaimana pasien atau pelanggan kami yang datang menjadi puas. Dan kita juga punya slogan, Rawoh Lungkrah Kuntur Bingah. Itu menjadi komitmen kami. Dan bagaimana piacaranya pasien puas. Oke, Bu. Ini kabarnya ada fasilitas baru, Bu. Berupa gedung, pavilion. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Bu. Gedung apa ini, Bu? Iya. Selama ini, kami RSUD KMT Wong Sanagoro, hingga saat ini masih mempunyai empat kamar yang VIP. Padahal kita menyadari bahwa perekonomian di kota Semarang semakin baik. Dan tentunya rumah sakit daerah tidak hanya melayani masyarakat yang kurang mampu, tetapi juga bisa semua pelayan yang kita harus layani. Sehingga kita membangun sebuah gedung namanya pavilion kadut kaca. Karena di ruangan-ruangan kami namanya semua adalah wayang, perwayangan. Jadi gedung kadut kaca ini nanti one stop service, di mana ada layanan rawat jalan, kemudian ada ruang VIP, VVIP, sampai presiden suite. Jadi kita layani di sana memang untuk yang menengah ke atas. Ada berapa kalau kira-kira ruangannya? Kamarnya kita ada 42 kamar, terdiri dari VVIP, terdiri VIP-nya ada 22, kemudian 18 VVIP, dan 2 presiden suite. Ini tentunya fasilitasnya sangat kita setarakan dengan bintang 5. Jadi untuk yang presiden suite itu kita ada pantry, kemudian ada yang tunggu khusus untuk keluarga pasien, kemudian TV-nya juga LED-nya. Jadi kita fasilitasnya mumpuni juga ya? Iya, mumpuni juga ya. Kemudian yang VIP maupun VVIP, demikian juga. Kemudian yang bagian bawah kita juga ada layanan rawat jalan yang eksekutif tentunya. Dan untuk BPJS pun bisa mengakses. Oke. Iya, jadi semua pasien bisa mengakses karena memang punya hak di sana, hanya memang BPJS yang PBI yang tidak bisa, karena tidak boleh ada IUR. Berarti sesuai peraturan juga ya? Sesuai peraturan yang berlaku, karena kalau yang PBI berarti itu di bawah, apa, didapat dari pemerintah, tentunya dia tidak bisa mengakses yang lebih tinggi. Apakah sudah beroperasi, Bu, itu ruangannya, Bu? Iya, rencana kami bersama-sama dengan perayaan hari ulang tahun Kota Semarang, kita lansingkan nanti bulan-bulan Mei. Dan sekarang kita sedang bersiap-siap untuk mempersiapkan segala sesuatu ini. Oke, Bu, mengenai ini, Bu, pasien jam kesemas atau BPJS, Bu, mereka kan sering mengeluh, Aduh, ini kayak fasilitas dan layanan dibedakan, Bu. Kira-kira kalau di sini sendiri seperti apa, Bu? Iya, seperti semangat kami tadi. Jadi semangat akreditasi. Semangat akreditasi adalah peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Dan itu tidak ada pembedaan antara pasien jam kesemaskot, BPJS maupun pasien umum. Kami semua adalah sama. Ini sudah komitmen kami. Dan ini kami buktikan juga untuk jasa layanan dokter antara yang ruang kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 adalah sama. Kemudian pembiayaan operasi, kamar operasi, untuk yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 adalah sama. Jadi tidak ada yang membedakan tarif misalnya bisik dokter yang kelas 3 cuma berapa, kemudian kelas 1 berapa. Nah, itu kita tidak ada. Karena yang terpenting adalah bagaimana kita melayani sebaik-baiknya. Dan itu yang membedakan harga itu adalah diakomodasinya. Karena kalau misalnya seorang dokter tadi, senyum untuk yang di kelas 3 sama di kelas 1 harusnya sama. Makanya harganya harus sama. Kita sudah memperlakukan tarif tersebut. Oke, Bu. Di era yang globalisasi seperti sekarang ini, Bu, seperti persaingan juga pasti ketat, Bu. Gimana sih, Bu, langkah-langkahnya untuk tetap bisa berperan dalam membeli pelayanan kepada masyarakat? Ini luar biasa memang iya kita lakukan. Karena apapun kita memang bergerak di bidang sosial, tetapi kita persaingan sangat ketat juga. Bukan berarti kami ingin meraih orang-orang yang sakit ke tempat saya, tidak. Tapi bagaimana kita menunjukkan bahwa kita dapat melayani secara maksimal dengan paripurna. Jadi kita memberi bentuk layanan-layanan, misalnya untuk pendaftaran. Pendaftaran kita bisa online, jadi pasien tidak usah berjubel-jubel. Jadi misalnya dari rumah, mereka bisa mendaftar langsung. Kemudian kita juga... Praktis juga ya, Bu? Kenapa? Lebih praktis. Lebih praktis. Kemudian kita juga biasanya, mohon maaf kalau rumah sakit umum daerah itu kan jam 8 baru mulai, kita sudah tidak lagi. Jadi kita untuk pendaftaran itu sudah mulai online, jadi jam berapa saja bisa. Kemudian di tempat kami, jam 6 itu sudah mulai juga aktif. Untuk layanan rawat jalan yang membutuhkan ke laboratorium, jam 6 kami juga sudah buka. Jadi pasien sudah bisa langsung mengakses yang memang biasanya kalau penyakit kolonis itu kan harus ke laboratorium dulu. Tidak harus ke dokter dulu, kemudian apa saja. Jadi seperti biasanya, mereka ke laboratorium sudah jadi, kemudian dia bisa ketemu dokter jam setengah 8. Jadi kami setengah 8 sudah, apa namanya, just stay, dokter-dokter spesialis kami, karena dokter-dokter kami juga sudah mulai aktif dan disiplin. Masih ada, kita ada apel pagi jam 7. Oke. Kemudian tadi disampaikan bagaimana strategi kita, kita mengadakan morning report setiap hari. Jadi morning report itu adalah untuk mencari permasalahan-permasalahan di BIDIGD, rawat inap, maupun rawat jalan. Seperti evaluasi gitu ya, Bu? Evaluasi, dan itu setiap hari. Itu kita lakukan. Jadi memang kita benar-benar ingin melayani yang terbaik. Kemudian kita ada istilah MNC. Melebuh, metu, cepat. Oke. Jadi kita sudah merubah birokrasi yang harus ini, kesana, kemampuan, tidak lagi. Jadi kita harus cepat. Nggak rumit lagi ya, Bu? Ya, nggak rumit. Jadi pasien-pasien yang nantinya menggunakan fasilitas BPJS maupun jam kesmaskot yang mempunyai sudah kartu rujukan, itu sudah langsung dengan KTP aja sudah bisa, karena sudah online antara BPJS dengan kami. Sehingga tidak terlalu ribet. Pada waktu pasien waktu pulang, pada waktu, biasanya kan kalau mau pulang, lama ya, mumpunya mau penyesuaian administrasi dan sebagainya. Nah ini kita sudah tidak lagi. Begitu dokter menyatakan kondur dalam satu jam, itu sudah selesai semua. Karena kenapa kita masih waktu satu jam? Karena mungkin obat terakhir yang harus diberikan. Apa-apa itu kita ada. Ada yang racik ya, Bu? Ya. Jadi di setiap planning-nya sudah jelas lagi. Oke, Bu. Untuk kedepannya, Bu. Target RSUD, KRMT, Wonos, Segoros. Wongso. Wongso, Segoros. Semara ini mau seperti apa, Bu? Iya. Target kami memang masih panjang ya, Pak. Karena kita kepengennya rumah sakit kita ini bukan seperti rumah sakit-rumah sakit yang zaman dahulu. Jadi kemarin dari Pak Bapak Menteri juga menyampaikan, tentunya nanti pasien-pasien yang datang ke rumah sakit itu jangan merasakan seperti dia sakit. Jadi kita akan merencanakan tahun 2018, tadi saya sampaikan kepada Bapak Wali Kota, kita ingin membangun rawat jalan. yang representatif. Jadi masuk ke rumah sakit itu tidak baunya, obat, apa-apa. Jadi itu memberi sugesti ya. Jadi apapun rasa, karena sakit itu adalah rasa. Jadi kalau misalnya nyaman tempatnya, kemudian dokternya ramah, kemudian juga stay, ya itu kan bisa memberikan nilai positif ke kami dan pasien akan lebih cepat sembuh tentunya. Oke Ibu, untuk dari Ibu Susi sendiri nih Ibu, ini kan sekarang musim juga nggak tentu nih Ibu, ganti-ganti juga kan tentunya masyarakat juga gampang terjangkit penyakit. Mungkin ada pesan dan harapan dari Ibu sendiri untuk masyarakat mau seperti apa nih Ibu? Iya. Sebenarnya tren sekarang memang arah infeksi sudah bergeser ya, sudah ke arah, apa, karena metabolik, karena gaya hidup. Nah ini bagaimana kita mengepayakan gaya hidup kita yang sehat. Tentunya dengan menjauhi makan-makanan yang apa, cepat saji. Tapi bukan berarti tidak boleh sama sekali ya, itu masih boleh menamai juga manusia ya, sekali-sekali tidak. Sob, nanti perekonomiannya juga ini ya. Terus kemudian, tapi harus diimbangi dengan olahraga. Kemudian harapan kami, kami nanti yang tadi saya sampaikan, kami ingin membangun sebuah rumah sakit, bukan seperti orang rumah sakit yang, tapi ke kami adalah untuk kontrol saja, untuk check up. Jadi jangan sakit, tapi check up. Check up sangat diperlukan. Kemudian imunisasi tentunya juga itu adalah, apa, harapan kami ke depan. Jadi masyarakat sudah terlindungi dengan imunisasi, kalau tadi pembiayaan tadi dilindungi dengan asuransi, tapi kalau kesehatan dilindungi dengan imunisasi, kemudian bergaya hidup yang sehat, waktunya istirahat, ya istirahat ada refreshing. Jadi penting tuh refreshing. Jadi kita di kota Semarang luar biasa, punya ada gua kreo, terus kemudian tempat-tempat rekreasi yang lain, itu adalah bisa memberikan daya imun ya, meningkatkan daya imun kita lebih baik lagi. Terus kemudian untuk, ya kita tidak bisa menghindari dari cuaca dan sebagainya, memang itu harus kita, tapi bagaimana kita menyikapi alam tersebut. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Sukses selalu Ibu untuk ke depannya. Terima kasih. Ya umir saya, itu tadi dialog kita dengan Ibu Susi Rawati, terima kasih atas perhatian Anda. Saya Dinda, Semarang TV. Terima kasih. Terima kasih.